Calon psikolog mempersembahkan 10 Cara Untuk Memenangkan Debat Apapun Terlibat dalam perdebatan bisa menjadi salah satu situasi yang paling sulit dan emosional di dalam hidup. Konflik dapat muncul dengan siapa saja, baik itu dengan keluarga, teman, pasangan, atau bahkan orang asing. Perlu diketahui bahwa argumen yang memanas meningkatkan kecemasan, tekanan darah, dan rasa tidak nyamanmu secara keseluruhan. Beberapa individu selalu berusaha keras untuk menghindari perselisihan, sementara yang lain tampaknya selalu siap untuk berdebat kapanpun dan dimanapun. Jika kamu adalah tipe orang di antara keduanya, yaitu lebih memilih untuk menghindari konflik, tetapi di saat yang sama, kamu siap untuk berargumen kalau itu memang diperlukan, maka kamu mungkin pernah bertanya-tanya bagaimana cara untuk memenangkan setiap perdebatan. Nah, berikut adalah tips-tipsnya. Nomor satu, tetap tenang dan jangan berteriak. Perdebatan dimenangkan oleh mereka yang memiliki argumen yang paling logis, bukan mereka dengan suara yang paling keras. Ketika kamu berargumen, tidak peduli sesulit apapun kamu menahan dirimu, kamu tidak boleh meninggikan suaramu. Sangat penting bagimu untuk tetap tenang di saat situasi mulai memanas, karena semakin keras kamu berbicara, semakin keras pula pihak yang lain akan berbicara dan pada akhirnya, kalian hanya akan saling berteriak, tanpa pernah menemukan jalan keluar atas masalah yang kalian hadapi. Nomor dua, buat lawanmu memihak kepadamu. Mencoba membuat lawanmu memihak kepadamu merupakan sebuah ide yang bagus untuk dilakukan. Kamu dapat melakukan ini dengan cara membuat pernyataan yang menurutmu akan disetujui lawanmu, dan begitu mereka sependapat denganmu, kamu telah memenangkan pertarungan psikologis. Mereka tidak lagi memandangmu sebagai musuh mereka dan akan menganggapmu sebagai pihak mereka. Nomor tiga, jangan menyerang lawanmu secara agresif. Secara terang-terangan memberitahu lawanmu kalau mereka salah, bukanlah suatu hal yang bijak untuk dilakukan. Kamu harus menunjukkan letak kesalahan mereka melalui argumen balasan yang logis dan masuk akal. Memberitahu seseorang kalau mereka itu keliru secara frontal hanya akan membuat mereka marah, dan itu akan berpengaruh pada perdebatan kalian. Sampai kamu bisa membuktikan bahwa lawanmu membuat pernyataan yang salah, bersikaplah rendah hati, dan tunjukkan niat yang baik dalam perdebatan kalian. Nomor empat, jangan menyerang lawanmu secara personal. Di saat kamu mulai mengkritik lawanmu dan bukan argumen mereka, maka terlihat sangat jelas kalau kamu telah kehabisan cara untuk melindungi pendapat atau sudut pandangmu. Perlu diketahui bahwa melakukan ini adalah cara yang pasti untuk kalah dalam perdebatan. Ingatlah kalau kamu tidak boleh menyerang lawanmu secara personal, bahkan meskipun mereka yang duluan melakukannya. Sebaliknya, yang harus kamu serang ialah argumen dan opini mereka. Namun, jika lawanmu melakukan taktik ini untuk melarikan diri dari perdebatan kalian, maka itu merupakan pertanda yang jelas bahwa kamu telah menang. Nomor lima, pastikan bahwa setiap pernyataanmu selalu didukung oleh fakta. Penting untuk diingat bahwa kamu tidak boleh mengatakan kalau sesuatu itu sudah pasti mutlak kebenarannya, kecuali kamu benar-benar yakin bahwa itu memang benar. Memperdebatkan suatu topik dengan seseorang yang hanya mengarang argumen, ketika kalian sedang berdebat sangatlah menjengkelkan. Kamu pasti tidak akan suka kalau ada yang melakukan itu kepadamu, jadi, jangan pernah lakukan itu kepada orang lain. Ingatlah untuk hanya terlibat dalam argumen yang kamu tahu, bisa kamu menangkan berdasarkan fakta yang sebenarnya. Nomor enam, ingat untuk tetap fokus pada topik yang didebatkan. Ketika seseorang mulai kalah berdebat, mereka cenderung mencoba untuk mengalihkan topik pembicaraan yang sedang didiskusikan ke subjek yang lain, dan berharap agar kamu tidak menyadarinya. Di saat ini terjadi, janganlah tertipu, dan segeralah kembali membicarakan topik awal yang diperdebatkan. Jangan pernah memberikan waktu kepada lawanmu untuk membahas subjek lain, sampai kamu berhasil menyelesaikan topik pembicaraan yang menyebabkan kalian berargumen pada awalnya. Nomor tujuh, ajukan pertanyaan. Ketika lawanmu menyatakan sesuatu yang mereka yakini sebagai sebuah fakta, selidiki lebih dalam tentang fakta tersebut dengan mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk mengekspos titik lemahnya. Tanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti, apakah kamu bisa menjelaskannya lebih dalam lagi? Atau, bisakah kamu berikan contoh? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu hampir selalu berhasil dalam mengungkapkan kejujuran lawanmu, dan jika mereka benar-benar jujur, maka mereka akan menyerah. Nomor delapan, diam. Taktik hebat lainnya untuk memenangkan argumen apapun adalah dengan tidak berdebat sama sekali. Setelah kamu menyatakan argumen yang kuat, diamlah dan biarkan lawanmu yang berbicara, terutama ketika mereka kekurangan fakta untuk menentang opinimu. Mereka kemungkinan besar akan menjadi gelisah dan memberikanmu berbagai cara baru untuk melawan mereka. Memang, mereka mungkin tidak mau mengakui kekalahan mereka, tetapi, mereka mungkin akan melarikan diri dari perdebatan yang berarti kamu telah menang. Nomor sembilan, berpikiran terbuka. Menjadi defensif adalah salah satu cara terburuk untuk memenangkan perdebatan. Kamu tidak boleh membiarkan lawanmu merasa bahwa kamu merupakan pribadi yang keras kepala, yang hanya mau mempertahankan satu sudut pandang atau opini, tanpa bersedia untuk mempertimbangkan alternatif lain. Kalau kamu mampu memberikan tinjauan yang logis pada argumen lawanmu, maka solusi yang kamu usulkan akan tampak jauh lebih masuk akal. Selain itu, lawanmu mungkin akan berpihak kepadamu hanya dengan kamu mendengarkan mereka. Dengan membiarkan lawanmu berbicara lebih banyak, situasinya dapat diselesaikan dengan sendirinya secara alami. Nomor sepuluh, tahu kapan kamu harus mengaku kalah. Jika kamu selalu menyatakan setiap pendapatmu dengan fakta yang mutlak kebenarannya, maka seharusnya kamu dapat memenangkan perdebatan apapun. Tetapi, akan ada saat di mana lawanmu menyudutkanmu dan pada akhirnya mengalahkanmu. Ketika ini terjadi, akuilah kemenangan mereka, dan terimalah kekalahanmu dengan lapang dada. Tidak ada yang lebih buruk daripada seseorang yang menolak untuk menyerah, bahkan ketika mereka benar-benar keliru. Pada hakikatnya, berdebat adalah bagian dari menjalani hidup, dimulai dari membuat kesepakatan di tempat kerja hingga menangani konflik yang memanas di rumah. Nah, sekarang, kamu telah mempelajari beberapa taktik yang akan membuatmu unggul dan membantumu untuk memenangkan argumen apapun. Ingatlah untuk selalu berdebat dengan elegan dan menjaga hubunganmu agar tetap baik dengan lawanmu. Jika kamu menikmati konten seperti ini, tekan tombol suka dan bagikan dengan teman-temanmu agar kami dapat terus membuat video seperti ini. Untuk lebih banyak video seperti demikian, tekan tombol subscribe dan ingat untuk mengaktifkan tombol pemberitahuan postingan. Pastikan juga untuk menonton video kami yang lainnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.